Halo semuanya, gue Ogto, balik lagi channel Techmanis, Techmanis Thank you banget yang udah submit untuk re-ekursi kerja Gue juga gak sabar untuk ngeliat Gue mau sampein dulu, kalau sekarang tuh udah sekitar ada 48 Yang udah submit emailnya Dan ini gue syuting di hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 jam 15.25 Hari ini terakhir itu jam 11.10, gue refresh dulu bentar Yes, 11.10 ini terakhir si Muhammad Afin ya Dia masih masuk kriteria giveaway Dan begitu juga ke bawahnya Kalau misalnya kalian ada yang nonton video ini Dan baru tau infonya juga Untuk ada konten re-ekursi kerja Kalian tetep bisa submit emailnya ke email ini Techmanisreact.gmail.com Kalian bisa ke situ, tapi ya gak ada giveaway lagi Cuman ya kalau misalnya kontennya rame, kalian suka kontennya Bisa kalian share aja kursi kerja kalian Siapa tau ada giveaway nanti ada yang mau sponsorin Jadi ya kalau mau submit, submit aja boleh Nanti kalau udah rame gue bikinin videonya lagi Jadi ya kita coba akan lihat satu-satu Untuk si email Eh si kursi kerja yang udah dikirim lewat email ini Jadi ya kita coba lihat So-so aja masuk ke videonya Oke Pertama kita akan lihat dari ini ada Rido Rabani 22701 Setup meja kursi di kosan tapi belum ada laptop Oke Oh setupnya belum ada Lagi nyicil-nyicil Tapi ini udah kebeli kursinya Oke Nah ini kursi kerja ergonomik Menurut gue semurah apapun kursinya Harusnya akan lebih nyaman dibanding kalian itu gak pake kursi kerja gitu ya Oke ini daily gue tau sih Sempet sering lewat juga tuh di tiktok gue Eh di tiktok lagi Di tokopedia Daily official itu Cuman gue belum pernah coba sih kursinya Oke gue juga gak tau nih tipenya apa Cuman ya emang harganya murah sih Ini kayaknya kelihatan armrestnya bisa dikatasin gitu ya Model yang kayak Peksio Jarvis ya bisa keatas Ini kelihatan rangkanya plastik bawahnya Tapi gak masalah sih Asal kalian itu beratnya Masih kayak Run 100 kilo itu maksimal Biasanya kursi kerja masih support Alakah baiknya kalian cari kursi kerja yang Emang ada fact sheetnya gitu lah Yang bener-bener nyampein Kalau kursi kerja kalian itu support sampai berapa kilo gitu Yo lanjut Zulfikar Arief Ria kursi kerja Inspirasi kursi DIY Wih DIY gue suka yang DIY Halo Bang Gue ikut untuk dengerkan Ria kursi ke Thank you banget Jadi kursi ini dapet dari Bukalapak 2018 second Reformist harga 200 ribu Setelah dipakai 2 tahun Kursinya udah makin burik Muncul retakan di kulitnya Aku pikirkan membuat upgrade Part kursi DIY ini Karena dulu masih belum ada kursi murah Yang affordable Seperti sekarang So far yang kutambahin ada di bawah Ya Total di DIY kursi ini sekitar 460 ribuan Jadi total total Oh gue gak tau nih Total udah termasuk yang harga 20 ribu atau gimana Oke Oh ini yang dibilang ada retak-retak ya Oh iya Kalau kursi kulit gini Apalagi kulitnya sintetik gitu Emang gampang retak sih Upgrade headdress Sama dengan ini lumayan gak keliatan Tapi kalau pas naruh kepala Pasti kerasa nyaman Final look Wow Oh gini So far pake ini Itulah pentingnya Langsung liat ke akhir aja Gak usah prosesnya Oh gue ngerti Jadi kursi yang lipat bawahnya itu Ini dijadiin satu Menurut gue yang harus diacungin jempol Adalah kreatifitasnya kali ya Dan ini sih gue penasaran sama hasil akhirnya Ini lambar supportnya kayaknya oke juga Oh iya Tapi iya lu better ditambahin sih Kalau ditambahin ini amsyong sih Kayak diparut kayak punggung lu Sumpah gak Lu keren banget sih ya Julfikar Arief lu gg sumpah Lanjut kita ke kevin Christian Halo bang terima kasih untuk memberikan honest review Dan penyampaian yang baik Thank you banget Untuk setiap kontennya Berhasil beli satu kursi Seperti foto Namun sayang walaupun agak muluk Tapi setup saya dan istri belum lengkap Oh jadi ini suami istri oke nice Kerja masih panggup panggup Weh astagfirullahaladzim Ya gak apa-apa ya udah samanya suami istri ya Oke oh ini jadi setupnya Sebenarnya sama istrinya Kasian banget istrinya gak dikasih kursi Dia sendiri pake kursi Kursinya apa ini ya Kayaknya gue gak pernah review kursi ini deh Lu liat review gue yang mana Sumpah gak keliatan Lu malah fotoin setup Oke lah Gue rasa sih lu harus Kasih ini ke istri lu deh Kasian istri lu nih Ya mungkin NC1 Max ya Ya semoga Dapet giveaway buat Istrinya lah ya Kasian istrinya Masa berdiri kerjanya udah mana Mejanya bukan yang standing desk Ridorabani Lah Ngirim lagi nih bocah Oh gue ngerti Kenapa lu gak bikin Atau lu replay di email yang udah lu kirim gitu Ridorabani lu cukup flexing ya Disini ada kunci kendaraan Terus ada dua handphone ya Terus ini Ini apa? Buat iPad ya Ini kan udah ada nih ya Phone holder Kalau ini phone holder juga lu agak aneh sih Oke kerennya Deli ini Dia What? Namanya Neo Oh bukan Deli nih Jadi kerennya Deli dia Armrestnya udah ada empuk-empukan ya Jadi gak bikin Sikut kalian tuh menghitam Terlihat ini kayaknya Comfortable juga ya sih ya Untuk sandarannya Karena sedikit Kelihatan empuk gitu Dan Gue Gak Yakin sih Kalau ini Si Apa? Foamnya akan bertahan lama gitu ya Lanjut Mohamad Farhan Eh Mohamad Farhan Kursi informal 500 ribuan Gak tau nama kursinya apa Kondisi 5 per 10 Rodanya banyak yang coba Bantal kursi udah tipis Hydraulik udah moloyo Oke berarti Mungkin turun-turun ya Sebelumnya setup gue Waktu itu di setup lesehan Oke Gak beberapa lama Gue gak betas sama setup lesehan Ya gue juga sama Waktu itu sempet lesehan Dan gue gak betas Kebetulan berat badan gue Di 105 Oke Mungkin itu juga Yang mengakibatkan Kursinya jadi gak tahan lama ya Bonus foto terakhir Foto setup gue Yang sekarang bete Wih selamat untuk channel Wih thank you Semoga makin maju Thank you banget Moh Farhan Coba kita lihat fotonya Wih nice sih Setupnya oke Menutupi keberantakan Dengan kegelapan Lanjut ke setup kursinya Oke Kursi informal Yang gak ada Headrestnya Dan dia juga Gak ada lambar supportnya Sama sekali Oh ini dia Kursi selatipnya Oke Tapi emang ini plastiki Banget sih Keliatannya Gue yakin Kursi juga itu udah Minta Tolong 150 kg Untuk kursi kayak gini Sekasian juga sih kursinya Ya coba cepet-cepet ganti Gue sempet tau juga Kayak kursi lab Di sekolah gitu ya Yang gak awet Kayak sering banget Itu hidroakidah rusak Kadang kayak dipencet pun Itu gak ada respon apa-apa Nah ini dia kursinya udah jadi Oreo Oke thank you Mohamad Farhan Semoga bisa ketabung Atau bisa dapet Giveaway dari TechFanis juga Kita lanjut ke Ahmad Nabil Wali E Gak tau bisa bilang Kursi kerja atau enggak bang Ah udah gak enak nih film gue Aku punya dua kursi kerja bang Keduanya memiliki Kelebihan dan kelemahan Kursi pertama Kursi belajar warna putih Kursi ini punya kelebihan Berbagai fitur kebebasan Sehingga tidak terkait Terikat dengan aturan duduk sehat Yang harus tegap dan lain-lain Karena tidak terhalang oleh apapun Ya ini kursi Ya kursi Wih Ruangannya bagus coy Ya ini kursi ini Kadang gue juga suka kok Pakai kursi gini Kalau untuk Shooting gitu ya Kayak kursi lipat Enak juga nih Tapi ya gak bertahan lama sih Duduk disini Berarti akan berasa Gimana gitu ya Bokong kita gak nyaman Kursi kedua Kursi meja makan warna coklat Oke Kursi meja makan Kursi ini punya kelebihan Berapa fitur senderan Yang sangat futuristis Anjir Futuristis Dan ya Katanya Oh Futuristisnya dimana Ini ada kipas Kipasnya bisa nyala nih Gue awalnya juga pake Kursi makan kok Ada fotonya Kalau gak salah Gue punya setup Yang pake kursi makan Nanti coba gue cari deh Tapi emang ini bakal pegel banget Dan ini lihat Rata banget Gak ada empuk-empuknya coy Gila lu Gue salut sih Lu bisa Tahan mungkin 4 jam 3 jam duduk disini Kadek Chandra Semoga aku beruntung Gitu doang katanya Ya semoga lu beruntung Wow Oh Ya biasa aja sih sebenernya Ini kayak kursi Ruang guru ya Gue kira ini kardus loh Tadi lihat dari luar Ini gue yakin Kalo pake tanah pendek Bakal gatel sih Karena Tajem-tajem Kursinya kayak gini Gue saranin lu Beli bantal kursi Yang bahannya fabric deh Biar kakili tuh Lebih nyaman Lanjut Muhammad Farid do Waalaikumsalam Kenalin gue Farid Dari Pasuruan Salam Pasuruan Terima kali gue tau lu Dari konten youtube Lu yang bahas kursi It's completely insightful Katanya Thank you banget Gue jadi tau spesifikasi kursi Dan lain-lain ya Kebetulan lu buat Giveaway kursi Dan gue ngerasa butuh Kenapa Karena mostly Setiap hari gue kerja di laptop Belum lagi Kalo ada tugas banyak Dari kuliahan Bukannya lebay Tapi serius Pinggang sering banget sakit Tanggal 11 Kemarin gue utah Maksud lu apa nih Ya Selamat ulang tahun Muhammad Farid do Oke Mejanya linman Mantap Ada satu laptop disini Gue yakin Lu pasti kerjanya kayak gini Nah Aginya Karena pasti nyaman Jadi gue sih gini Ini Gak ada Armrestnya Dan gak ada headrest juga Dan ya Tapi lumayan Nah ini gak 90 derajat banget Gak kayak kursi makan tadi Masih bisa Ya Tahan 30 menit lah Semoga lu bisa dapat giveaway kursi Untuk jadi kado ulang tahun loh Prom-prom Halo perkenalkan Namaku Abdil Zikri Arwijal Seorang pelajar Yang Wih gila Dia udah kerja Dia pelajar Dan udah kerja Tapi dia kerja itu Sebagai joki game Dan penulis artikel Di sebuah panggung Wih keren Lu keren sumpah Game nya apa ya Zuma Deluxe kali ya Ini aku ingin bercerita Tentang hidupku Bersama kursi yang menemaniku Setiap hari Hingga Akhir ayat Oh akhir ayatnya Kursinya berarti ya Hari demi hari Waktu demi waktu Siang dan malam Kursi ini terus menemaniku Bekerja Belajar Makan Istirahat Olahraga Olahraga Saya disayangkan sama Seperti Alat-alat lainnya Kursi ini tidak akan bisa Menemaniku Selamanya Tidak Wow Ini kursinya guys Oh kursi gini Ya gue tau nih Kayak Ala-ala rotan gitu Yang dari bahan Plastik ya Mesh gitu ya Konsepnya mirip Sama kayak kursi Kerja yang pake Mesh Karena dia akan Elastis dibanding plastik Menjadi saksi mata Untuk pertumbuhanku Ini diabadikan di gudangku Bersama dengan Barang-barang lainnya Wow Seperti Tidak asing Kursi olimpik Gini ya Kursi olimpik Wih Lau keren sih Meja lu ini Meja taman Tapi lu bisa Produktif di atas sini Dan gue yakin Ini pasti Sikut lu akan Lebih pendek Kayak kan Daripada tinggi meja lu Karena kayaknya Mejanya tinggi banget Semoga dapet giveaway-nya Dan sukses terus Untuk kerjaannya Dan semoga Streamingnya itu Terrealisasikan Thank you udah Subscribe juga Eh lu subscribe gak? Cuman DM-DM doang lu ya? Joseph Agustius Halo bang Ini kursi yang gue pake sekarang Itu pun pinjem punya temen Wow Ya beginilah Lu pinjem apa Di HM coy Beginilah kondisinya Yang orange Kenapa gak dipake? Karena gampang patah Jadi ya begitu loh Oh iya Ini emang kursi yang sangat riskan sih Cuman enak Untuk desain dari Tiba-tiba betak patah Kok gue kayak salvok gitu ya Kayak ada senyuman gitu Desain dirannya ya Gak kayaknya nih Ada rohnya deh Di kursi ini Tapi ini udah chaos banget Lu nyaman anjir Di kursi kayak gini Sumpah ada namanya Abang Bersihin Itu lu bisa cuci Kursi lu Biar gak kayak gini Gue yakin ini Tadinya warnanya hijau Jadi kayak gini Ini udah daki Wah Dakinya Jangan deh Kayaknya Abang Bersihin juga ncerah Isan Saiful Hadi Tiga kursi kerja Yang gue gunakan Kenapa orang pada maruk ya? Jadi tiga kursi kerja ini Nemankin gue dari Kuliah Kerja magang Dan bikin skripsi Mantap Ini kursi Kursi taman Kursi Kursi halaman depan ini Ya 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 Ini kursi kerja Dan ini ada bantal Untuk tidur mungkin ya Dan ada bantal Nah ini kursi Gue dulu mirip-mirip Kayak ini nih Ini pasti bakal bisa Reot-reot nih Depannya Gitu dan ini Dekasih bantalan Yang ada Batiknya Kayak ini Oh Ini mana? Harusnya ada senderan ya Senderan gak ada menghilang Pamer kursi kerja Dari Mozy Mosh Bayangin main outlast Pake kursi ini bang Wow Ada ya Kursinya ini terlihat jelas Bagus banget Wih ini temen gue nih Mau tujuan ramadhan Wih Puntan abang manis Mau pamer kursi kerja Sekalian kursi bakso Anderan gue nih Oh ya dari kursi utama Udah ada dari jaman SMA Sampai lupa beli dimana Dan harga berapa Overall masih enak Dipake walaupun udah jamuran Ini dia untuk foto kursinya Oh I see Kursi kayak gini Oh iya ini kursi Kursi-kursi kerja Yang banyak di pasaran gitu sih Dan ini kursi Secondary ya Buat orang misalnya Tiba-tiba dateng gitu Oke oke Ini setupnya keren juga ya Mua-mua tuj Wih anjir Gila Fotonya tag manis Cakep Setupnya rapih Walaupun setup laptop Tapi ini rapih Keyboardnya langsung dari sini Berarti ya Aditya Eka Kursi kerja Kursi kerja Tidak ada merek Digunakan udah 2 tahun Belakangan Dan oke Support WFH ketika pandemi Wow Tenjin Mantap Wih Wadih kayaknya Suka jam tangan juga nih Hmm Ini kursi-kursi bos Kalau gue bilang dulu Gue yakin si amresnya Ini lo bisa renggangin gitu ya Karena Udah agak Kalau lama-lama pake Itu Jadi yang megar Thank you Aditya Eka Andrew Enrico Tag manis react React kursi Bonus Sama spesifikasi PC Sama peripheral juga Untuk kursinya Lebih ke kursi ruang makan Disediain dari yang punya kos Oh anak kosan Oke Gila anak kosan punya setup kayak gini Mantep banget Udah ada rencana Buat beli kursi office gitu Sebenernya Tapi bacanya belum ada Jadi pake yang ada dulu deh Ini dia Oke Wow Sangat Flat ya Oke minimalis sih Emang Cuman ya Resikonya pasti Sikut lu nempel banget Ini nih Bahkan Sikut lu bisa jadi Lebih rendah ya Gue saranin sih Lu mungkin Tambahin Bantal ya Biar tinggi lu Agak lebih pas gitu Biar tangan lu gak sakit Setupnya Setupnya Kursinya Tinggal kursinya aja sih Lu bisa bikin setup oke Kursi itu harus wajib banget Juga oke sih Thank you Andrew Enrico Rio Nazarudin Sebelumnya Ini tuh subject Sorry Ini bukan Untuk compost email Harusnya disini nih Gue setengah compost ya Ini tuh siapa React tag manis Misalnya siapa Itu subjectnya React Kursi Nah lu baru copy ini Disini Nah Wah Kursinya Kematian Wah enggak deh Karena ada sejadah Mas Arung Jadi gak kematian Ini kursi ibadah Ini nostalgia banget sih Gue sama Meja dan kursinya Ini meja Dan kursi SD gue sih SD negeri tuh Pasti kayak gini Oke ya Gue yakin Ini sangat tidak nyaman Karena gue Waktu Sekolah Pakai kursi kayak gini Pengennya cepet-cepet pulang Gitu ya Karena kursi gak nyaman Diki Aditya Punya PC baru Setahun lalu Pertama kali menggunakan Kursi bakso plastik Tanpa senderan Karena menurut gue Menggunakan PC itu Enggak terlalu sering Baru dua hari lalu Lihat-lihat kursi naksir Sama OXIOM Itu worth it banget FK9 gue kasih tau aja FK9 mantep Jujur Itu paling worth it sih Menurut gue dari OXIOM Oh iya ya Kursi kayak gini nih Gue yakin nih Siku tuh Udah menghitam nih Oke Tapi ini cukup nyaman sih Harusnya dibanding kursi Kursi makan gitu ya Tapi emang gila Ini tipis banget coy Yang bikin kursi Tolong lah Ditebelin lagi gitu loh Energy Wah namanya Energy kurang easy Oke Bangku biasa Waktu lagi nge-gaming Maupun waktu Ngerjain tugas Sekian terima kasih Bangkunya Wah Bangku Lumayan kematian sih Ini bangkunya Ini sedikit jaring-jaring Tapi tidak empuk Sama sekali ini Ini pasti kalau bangun Pak lo jeplak Okta Great Miko Eh gini Temen gue juga Anak kuliahan Halo Bang Okto Halo Bang Okta Mau share setup kecil-kecilan Di kosan sekarang Kita ngontrak rumah bertiga Terus di ruang tengah Jadikan setup gaming Buat santai Ada tiga orang Dalam satu email Wih gitu Kan Oh jadi nanti Pas dapet giveaway nih Chaos nih Pasti nih Kalau dihadap giveaway Karena rebutan tuh Pasti kursinya Setup ada tiga orang Ada Okta Dava sama Adam Ya kan Setup Okta dulu Gila Satu kosan GG banget nih Oke Dia punya Nintendo Switch Langsung kelihatan Disini Ada PS5 Ada Nintendo Switch Gokil Oh ya Ini kursi Kursi apa ini ya Kayak kursi Daily Office Gitu juga nih Kursi-kursi Tokped Ya ini Gue sering banget sih Lihat kursi ini ya Sebetulnya oke Karena ini udah kelihatan Empuk ya Cuman Gak bisa di adjust aja Sini kayak Ampressnya ditinggin Cuma bisa dibalikin ke Belakang Biar kita bisa leluasa ya Jadi diangkat gitu Udah ada lampar supportnya Mantep Ini mesh juga Pastinya lebih nyaman Karena gak Cepet panas Dan secara Kelihatan rangkanya sih Bagus ya Kelihatan bagus gitu Dan ini juga Kelihatan Plastik putihnya tuh Kelihatan solid gitu Ini setup Dava Apa ini Digantung Oh sebelahan Oke Oke Dia yang mereka Ngekos bertiga Terus bikin setupnya tuh Bareng-bareng gini ya Tiga langsung Ini punya Dava Ini Kursi Gaming DX Racer Pembalap banget Ini kenapa Di cakar kucing ke Atau nempel di pantat Lu udah Ah ini empuk nih Enak nih Tapi empuk nih Amrashnya mantep Semoga gak gerasi ya Pake kayak gini Gue sih lebih suka Octa punya nih Lebih keliatan Lebih Apa ya Lebih adem aja Itu Ini bauci banget And then Ini ketiga Ada punya Adam Wujudnya kayak gini nih Udah ada apa Air mineral Langsung Di sampingnya Tuh Kursinya ini Kursinya kayaknya mirip Kayak Octa punya tadi ya Kursi-kursi Tokped Sama Octa punya Ya gue lebih suka Warna putih Kayaknya Octa Karena kalau item tuh Keliatannya kayak Jadi lebih sedikit ringki sih Keliatan di kakinya Oh si Dava tuh Pake PC di bawah Ya ya Gue saranin sih Dava Menurut gue ya Kalau lo beli tadi Ini kursi harga 500 ribu Belilah kayak Octa Gue rasa lebih akan enak Karena Udah empuk juga gitu Cuman mungkin ini Keuntungannya Si Dava punya Dia bisa di adjust ke atas sih Si Amrashnya Kalau Octa nih Gak bisa nih Jadi kalau mau ninggiin Ya lo harus tinggiin Sekursi-kursinya gitu Yang bikin Akhirnya jadi gantung Wahyu Permana Halo kak Ini kursi kerjaku Entah mereknya apa Kursi ini udah aku pake Kurang lebih sekitar 4 Sampai 5 tahun Wow Belinya di Mitra 10 Mitra 10 Ini kursi Kalau didudukin Suka turun sendiri Soalnya kursinya Ngetrigger sistem hidrolik Pas aku duduk Penyakitnya Kursi-kursi kayak gini Emang hidroliknya sih Ya gini nih Kursi Di Rubang komputer ya Di setiap sekolah Kayaknya kursi kayak gini Jadi gak enak banget sih Jujur Kalau misalnya Pakaiannya paling rendah Karena dulu jadi Gak enak gitu kerjanya Aji Prasetyo Sementara pake kursi Yang ada aja dulu Ini pake kursi betawi Aku beli dari ruang tamu Kursinya keras Karena banyak dari kayu Biar empuk Ditambah satu bantal lagi Minimalis Simple Gak neko-neko Cuman Gue saranin lah Kalo Lampu tuh jangan ditembak Langsung ke monitor gini Kasian monitornya Mejanya bagus Jujur Terkonsep nih Putih semua Peripalnya putih Mantap Kursinya aja nih Hehehe Kursi ruang tamu sih Ini lo bikinnya di depan rumah ya Amat jazuli Akhir tahun 2002 Ketika acara wedding kakak Dan banyak yang datang Termasuk keluarga bocil-bocil Masuk ke kamar Saya dan main game Lalu setelah acara Masuk kamar Eh ternyata kursi lesain aneh Rusak ya Gak bisa kekunci lagi Aduh Gak minta ganti Emang kakak lu lah Setelah beberapa hari Lagi nonton Kok tiba-tiba ada bunyi ngek Pas anda liat kursinya Ternyata posisinya Jadinya miring ke kiri Wah Ada videonya Bener dibongkar Oh kayak gini dalamnya Hehehe Oh gini Oh kursi ya Gue tau nih kursi gini Oke Wah Sayang sekali Kursinya rusak karena Kelakuan bocah-bocah Kematian Hmm Cozy sih Cuman Ya pasti kaki lu pegel gak sih Kayak duduk Harus sila terus gitu Tapi asik sih Sumpah Setemannya mantep loh Oh iya oke Cuman ini kayaknya agak terlalu kecil ya Spacenya untuk sebuah Mouse gaming Kursinya sebenernya asik sih Keliatannya tuh tebel dan Nyaman gitu Ada bantal Ada gulingnya juga gitu Untuk lambar support Oh shit Patahnya gini Sudah gak selamat sih Ini ngirimin video lu Niat banget Hehehe Udah kayak gak bisa tegak gitu ya Oh ini masih bisa tegak Cuman kayaknya disandarin Selesai sih Atau bye bye Dinda X React kursi kerja Setup ala kadarnya Hai kak aku mau ikut Ngeramain react kursi kerja Dalam rangka 10 subscriber Tag manis Thank you banget Sekalian mau ikut giveaway kursi Ya silahkan Ini kursi yang sering dipake sehari-hari Oh iya kursi ini udah aku beli Pake 4 tahun yang lalu Lembayan bikin sakit punggung Tiap hari duduk di kursi kayak gini Lebih tepatnya ini bukan kursi kerja Sebenernya masuk ke kursi kondangan Daripada kursi kerja ya Ya kita liat kursi Oke Hmm ya dia suka sketching gitu ya Hmm meja-meja Ya meja ini meja Sekolah SD Ini kursi kondangan sih bener Yang biasa disarungin sama Tulisan RT sekian-sekian Kelurahan apa gitu Ya 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 Tapi ini better lah kursinya Oh Fabric Ya ya Mending daripada kursi kayak gini Kulit-kulit gitu yang warna merah Itu wah Itu raka sih Ke Muhammad Aljabar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bang Okto Kenakan saya Jabar Saya kebetulan liat postingan abang Di community youtube Tidak orang buat kirim email Juga Thank you Berarti community youtube tuh Berpengaruh juga ya Selain kursi kayu Gak ada fitur spesial apa-apa sih bang He Fitur penggunanya persis Kayak kursi jaman saya sekolah dulu Fitur rocking manual gitu Tangan pake kaki Wah Ini perlu di highlight ya Literally kursi Buat jaman SD sih ini Custom katanya 100 ribu kursi Mejanya 200 ribu Bahannya kayaknya sama ya Kursi dan mejanya Lanjut ke Wah yuk Bagus Sedikit cerita aja Wah ini setupnya keren sih Awalnya ini setup perasaan Dari tahun 2018 Update di 2020 Sampai sekarang Kursi kondangan Alakadarnya Kiri buat nyempen air Dan rokok Hmm Wow Dia pake dua kursi Dua-duanya Satunya untuk Sebagai meja ya Kayak lagi di Nongkrong-nongkrong Cafe Jaksel gitu kan Kadang ada Kursi-kursinya Terus tengahnya ada Mejanya untuk Naruh makanan Kecil Naruh kopi sama rokok Ya konsepnya kurang lebih Kayak gitu lah Mejanya Oke kursinya aja sih Yang gengges sih sebenernya Anjir Woy Karpet mobil Oke kok Udah ada speaker Udah ada monitor Lanjut ke Rico Samuel Kursi kejahat ini Yang gue pake Beli di S-Hardware Kalau gak salah Satu set dengan Meja bunder kaca Kita liat Oh wih Tapi ini enak sih Ya cocok-cocok Oh ini Gue tau nih Kayaknya beli di S-Hardware Yang plastik ini Oh ini harusnya dia Pasangan sama ini Kursinya Ya sama meja yang ini Meja bunder kaca Cuman dia Untuk setupnya pake kursi Eh pake meja yang plastik Ini yang biasa Buat orang dagang Di CFD ya Gue juga pernah Pake ginian nih Oh gini setupnya Tapi sumpah Ini kursinya Kayaknya nyaman sih Dan Ini kayak No worry Tangan lu bakal Posisinya di bawah meja gitu Karena mejanya setelah gue Ini bisa di adjust Loh bisa sampe rendah Banget gitu kan Jadi kayak Bisa disesuai sama Kursinya Dan ini kursinya chill banget gitu Kayak Kursi-kursi Yang enak untuk bengong gitu Kayak di taman Bengong Di taman depan Dari Moner Studio Siapa nih Moner Studio Ini kursi Udah lebih dari 10 tahun Gak pernah ganti Sampai jebol gini Mantep Ini udah melewati Kayaknya keringet paha lu Korosif ya Chaos banget nih 10 tahun sih Wajar sih Lanjut ke RIO Atau Rio Semoga bisa Eh Semoga bisa Bisa dapet Giveaway kursinya Namun jika aku Tidak menang Sendirinya kalian yang menang Wah Wah ini Wih keren ini Waduh hobi banget ya Main ini Apa Cengkeraman-cengkeraman Tanya tuh Ini kenapa Taruh di atas ya Kenapa lu gak taruh bawah deh Kayak satuin sama ini Suka heran nih Orang yang nyaman Di atas Ini ada kabel-kabelan Kayak gini Kursinya gue rasa ini Agak kependekan sih Pasti Untuk di meja kayak gini Tangannya akan gak nyaman ya Karena ya Kursi kayak gini Gapes di tinggiin Eh Ya bagusnya udah ada Senderannya ya Lanjut ke Andrew Patiruhu Halo bang Gue Andrew Inilah setup mimpi Dari 3 tahun lalu Wow Tahun lalu baru Ngincil kabel Colokan PC Puji Tuhan Tahun ini Kebeli PC Hasil nabung Walaupun belum bisa Beli kursi kerja Jadi pake kursi makan Seadanya di rumah Wow Pantap nih Gue saranin sih Kursinya Yang Apa Sendirannya Lebih luas dari ini Wih Tag manis Yoman Thank you Ini foto Ini foto lu ya Iya Kursinya sih Ini Tambah kursi kerja Sedikit aja Nyaman Pasti ini Juga dia Kurang Pas ya Sikutnya Untuk kerja disitu Jadi pake kursi kerja Yang ada hidroliknya Mungkin akan lebih nyaman Dari Dava Tasrich Wih Orangnya kaya nih Rich oleh Kursi dari jaman Prasejarah Wadidaw Dan mulai Dari mulai kamar Dibangun Dibuat tukang Buat ngecat juga Akhirnya kepake Mulai SMP Sampai sekarang Dan kuliah semester 8 Legend banget ini Tadinya gue yakin Ini kursi Mengkilap ya Dan saking udah lama Jadi doff work Ada hacknya loh Di tiktok Dibakar gitu Ntar jadi mengkilap lagi Cuman gue gak nanggung sih Kalo kebakaran Ayo bang Kursi ini Bisa buat apa aja Ngecat tembok Pasang lampu Ambil barang di atas Dan sama pernah Buat pelindungan Dari serangan tikus bang Oh ya gue tau tuh Kita naik kan ke kursinya Apa bang Jadi aku mau share cerita Tentang setup Mantep nih fotonya nih Baru setup dari bulan November Sampai bulan April 2003 Oh iya Ini ya Tadi mirip-mirip Oh tapi ini Modelnya yang Amrasnya keras sih Tadi yang 650 Yang amrasnya empuk Dan keliatan tuh Lebih Lebih Warnanya lebih bagus Dan Lumber supportnya Yang 650 Lebih bagus ya Tadi Yang punya si Octa ya Gue inget Dan ada yang pake juga Tadi Siapa itu Dan ya Ini Kita bisa liat Deli memang Dia punya foam itu Gak terlalu Ini ya Gak terlalu tebel ya Tapi gue harus cobain sih Karena ini banyak banget Sumpah yang pake Kayaknya gue review Paker RAM ya sih Oh iya Iya dia model amrasnya Diputer ke atas gitu Biar kalo gak mau pake amras ya Bisa juga Setupnya mantep Wih Tag manis again Ada video Xbox Berarti baru banget ya Thank you Udah nonton Dan ditonton lagi semuanya Wow Kursinya Oh iya Oh ini bahan kursinya Oh detailnya gini Thank you loh Dikasih detail Emang sih Oh agak tipis ya dia Untuk meshnya Iya Kelihatan Awalnya pengen beli kursi Seperti di cafe-cafe Gambarnya di bawah Oh Oh gue pake Kursi ini gue pake ya Sumpah Dan harganya juga gitu 165 ribu Itu gue pake di bawah Tapi kadang suka kendor sih Bautnya Udah udah aja udah Sumpah Ini kursinya Kursi Napoli ya Mantep Tapi kalo kursi santai itu Bukan kursi kerja Adalah Punya Joknya itu Mundur ke belakang gitu Jadi kita Santai gini Kaki kita agak Naik ke atas Jadi bagian lutut Lebih tinggi Dibanding bagian bokong Lanjut Ada Imam Setia Aji Kursi ternyaman dari jaman bahela Tapi kursi bagus loh Sumpah Kayunya ini bagus Gue yakin lo pasti sering banget Naruh Tangan lo di atas ini Jadi dia bending banget Tapi ini keliatan banget sih Kursi ini solid banget Liat At least lo beli Inilah bantal kursi Biar Pantat lo tuh gak sakit Untuk duduk disini Lanjut Ada si Rafif Knaufal Di Weibo Wih Halo bang Ini kursi dulu Beli menyesuaikan meja Yang emang cuma bisa Acehan Which is good So far membantu Itu mencegah menjadi mahasiswa Jompo 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 Dia bagus sih Jadi ada meja ini Ya dipake aja mejanya Untuk tugas Apa segala macem ya Untuk kerja Dan Dia akalnya dengan Beli kursi Lesehan kayak gini Sangat-sangat Membantu dibanding lo harus Duduk tanpa kursi Lesehan Manaru Hidayat Oh ini Wah Ini apa Kursi Jangan malu ya Ini Gucci Gue tau ini kayak Gucci Gajah-gajahan gitu ya Buat duduk Tau gak sih Ya ini bisa dibilang kursi lah Yang penting didudukin Wow Kursinya bagus sekali Oh ini Bismillah Izin ikut ya bang Mudah-mudahan dapet Jadi kursinya bisa dipake istri Hmm Dari tadi ya Ada dua orang yang Oke Ini kursinya dia Udah berbentuk kursi kerja Tapi gak ada Headrestnya Dan armrestnya pun Gak adjustable Kayak singgup gaming Oh ini Istrinya yang mana Ini Kursi istrinya kah Alif Nur Hafiz Wih Kursinya 350 ribuan Belinya di link Shopee ini Dia kasih link Affiliate Kayaknya Gak ada mereknya Produksi Cina Kayaknya Nah ini gue Maksud gue Untuk tadi temen-temen Yang kalian-kalian tuh Pada pake kursi Kayu Tambahin aja kayak gini Biar sedikit lebih nyaman lah Duduknya Dia kalah-kalah Sampai sekarang Masih oke lah Makin lama Busa makin merosot Kedepan Kadang bagian pegas Kunci naik turun Pernah turun-turun Sendiri di akhir-akhir ini Tapi Apa yang diharapkan Dengan harga segini Ya Sebenernya Gue itu pernah Review juga kan Fantec OCA258 Itu dia juga Under sejuta ya dulu Kayak 900 ribuan Sekarang kayaknya Udah Sejuta something Itu juga oke Itu oke banget sih Menurut gue Untuk diharga segitu Cuma Ya kalau kalian Menyari budgetnya Di 500an Sih ya Kursinya Kayaknya gak jauh-jauh ya Dari kualitas dari ini Kalau misalnya mau invest Lebih Maha sedikit gitu Biar lebih awet juga Ya OCA258 itu Gue udah pake Lumayan lama waktu itu Sampai akhirnya Gue pindah ke kursi lain Lanjut ke Cotres Tres Meja lama rusak Jadinya setapku di dapur Demi Allah Lu pake Elgato Demi apapun itu Elgato Micnya Tapi di dapur Ini wastafel Seriusan Di dapur Ini Mak lu Ovennya disini ya Wah Gokil sih Ya sebenernya lu beli meja sih Yang tepat ya Lu mau beli kursi Sebagus apa Kalau meja lu masih kayak gini Gak akan enak gitu Karena Lu gak ada untuk Kaki bisa masuk ke bawah Gitu Itu beton Anjir lu mau Bobol Betonnya ya Aduh Faris Yoi Pernahkan nama gue Faris Khas Yang punya khas equipment Mau share sedikit Tentang pengalaman gue Pake bangku legenda ini Jadi gini Bokap gue beli ini Bangku pas jaman 97 Bahkan gue belum lahir loh Lebih tepatnya pas jaman Awal mula Chris Monoweya Dijelasin bener Dan bisa dibilang Bangku udah sumber gue Tapi Masih awet Dan gue paling berkesan Buat kripsi Bisa ngabisin 12 jam Di foto pertama adalah Bangku aslinya Foto kedua itu Kalau gue lagi fokus Wow Tapi ini keren banget sih Ini kursi lipat loh Tapi kayu Hmm Jadi ini keliatannya Solid banget sih Ya Gue tau Karena kursinya Terliat sangat keras Pastinya harus Tambahin bantel-bantel Biar nyaman Oh ada fitur Code hanger juga Kayak kursi-kursi Kerja yang sekarang-sekarang gitu ya Ini sandaran kaki di bawah Ada footrest Custom Mantap Halo bang Salam kenal Gue Russell Electra 3D designer Berikut gue mau share sedikit Tentang kursi gue yang unik Kursi ini udah nemenin gue Dari masih kecil Dari sebelum sekolah Sampai sekarang gue udah umur 23 tahun Dan udah kerja Sedikit info Kursi ini dibuat Menggunakan Per dari Truck Tronton Bekas Jadi emang buat Kuat banget ya Secara material Tapi Ah Seriusan Termanis juga jadi inspirasi gue Untuk membangun setup Yang lebih proper Wah Thank you Jadi ini kursi dari Per Tronton Sebelah mana ya Per Trontonnya Wah Mejanya bagus nih Kayunya Ini berapa nih Mejanya ini Gue Salva gue Wow Ini Per Tracknya Hmm Lu jualan ya Ini gue taro di Tokped ya Niat banget Gila Oh 3D designer Ada ability nya Bisa Kretekin tulang punggung Nggak gerah Ya gimana mau gerah Ini terexpos banget ya Kretek support nya disini Musuh Klingking Oh ini gue yakin Ini aslinya Pugar Huda Mantoro Ini adalah kursi tempur Yang saya pakai Untuk ngoding Nonton Ngegame Nugas kuliah Dan freelance Kecil-kecilan Oke Ini kursinya Tapi keliatan enak loh Sendirannya Soalnya bentuknya U gitu ya Terus kayak kotak Luas sih itu Ini harusnya udah nyaman Kurang amres aja Dan gue yakin kaki lu bisa kebawah ini ya Pasti ya Ini kerja terus kakinya kebawah-bawah gini Kayaknya Nobume Si lajin gak tau merek apa Harganya berapa juga gak tau Tapi yang kutau ini kursi udah nemenin mama kuliah dulu Sampai aku sekarang semester Wow Nyokapnya dari nyokapnya kuliah Sampai dia udah kuliah Coba kita lihat Udah sampe doyong ini Kepalanya Indaci Ini merek Ini namanya merek ya Tolong Ini merek Gak ada itu Ini apa ya Apa Kalo gak ada ginian Si amresnya bakal Kebuka gitu Kebawah Liat tali yang diket Oh ini dijelasin Sampet patah Bagian sendirannya diganti sama bokap Katanya Karena dulu sempet patah Liat tali yang diikat ke senderan Bapak gue ikat itu Buat jaga gue senderan Biar gak jatuh Oh So sweet banget bokapnya Yosep Wegeek Ini temen gue juga nih Enak kuliahan juga Oke Ini kursinya Kayaknya kursi daily lagi ya Daily office Ini banyak banget yang pake dari kalian Daily office Harganya emang 500 ribuan Dia bener kayaknya dari office Modelnya ke atas gini juga Yosep ini yang gue tau juga Dia orangnya Lumayan tinggi ya Anaknya tinggi Jadi harusnya sih Dengan posturnya dia Udah bisa Dapetin Posisi duduk yang enak sih Dengan kursi ini Dan meja ini Reva Doni Aprilio Halo Bang Okto Halo juga Kenalin gue Doni Mau review kursi yang sampe Gue pake Gagetan lah Boleh online Nugas Main game Kadang-kadang Ngoding nonton film Jadi kursi gue beli harga 400 ribuan di toko offline Deket rumah Belinya online Jadi ini gue beli kursi Sarga 400an Di toko offline Deket rumah Belinya online sih Lewat toko hijau Tapi gue tes duduk Di toko offline Oh Keliat amresnya Sedikit keras ya Ya ini gampang Udah tipis ya Makanya ditambahin lagi Tapi ini bagus juga sih Ada rangkanya disini Terus ada meshnya lagi Lumber supportnya Ya udah gak ada juga sih Nyatu aja gitu Kaki yang berkarat Dan hidrolik yang rusak Memberikan nuansa Abad pertengahan yang kental Iya 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 Semoga gak patah sih Yang ngeri juga Dua terakhir Ahmad Troy Halo Bang Ini kursi aku pake 6-7 bulanan Alasan pake kursi ini Karena budget habis Buat rakit PC Sama beli monitor Wow Damn Gila ini kursi apa coy Gokil DIY parah Duduknya gimana kok ada Ding klik lagi sih Mantep-mantep Gila keren sih Gue suka selalu Sama kalian Kalian yang suka DIY gini nih Muhammad Afin Halo Bang Okto Ikut ramein react kursi Walaupun gak bagus Kursinya Gak apa-apa Justru kan ikut react kursi Biar dapet giveaway Untuk dapetin kursi Yang sedikit lebih bagus lah ya Alasan pake kursi Ya karena adanya ini BTW dikasih tas Biar gak geser-geser Sandarannya Lumayan enak Daripada kursi kayu doang Tapi jadi agak sakit Buat duduk Wah ini keren Ini keren Oh Gue ngerti Dia pake Ini kursi biasa Kursi kayu Terus ditambahin ini Foam Untuk dudukannya Dan ini Yang harusnya untuk Lumber support ya Harusnya Untuk dipinggang Tapi dijadiin Yaudah satu senderan gitu Dan dikasih tas lagi Untuk gak Goyang-goyang katanya Hmm ya ya Thank you banget Yang udah Submit ya Gue gak tau ini Video ini akan jadi Berapa part ya Karena Kalian kreatif banget sih Jujur ya Banyak yang DIY kursinya Semoga kalian Bisa nabung Untuk beli kursi Kerja yang lebih proper Yang belum punya Mulai dari Kayak kursi tadi tuh Temen-temen Banyak juga yang nge-share Dari kursi daily Harganya 500 ribuan Itu juga kayaknya Udah cukup untuk Menunjang Kerjaan kalian Gue juga dulu Pake kursi kerjanya itu Kursi makan Yang kayu Yang rewet gitu Dan akhirnya beli OCA258 Kursi Ergonomis pertama Terus di review Akhirnya Thank you juga Buat kalian yang udah Nonton video itu Karena video itu rame Jadi ya Gue Dipercaya untuk Nge-review Beberapa kursi Dari brand-brand lah ya Jadi ya Gue bisa nyobain Banyak kursi juga Dan harapan ini sih Bisa share ke kalian Ketika nanti gue dapet Kursi kerja Gue bisa Giveaway kah Atau bisa jual Dengan harga Lebih murah gitu Jadi kalian bisa nikmatin Kursi yang udah gue review juga Ya Thank you Sekali lagi Kalau suka sama konten Kayak gini Boleh langsung aja Kalian ikutan Untuk submit Kursi kerja apa Yang kalian pake Ke email Tagmanis React at gmail.com Kalian bisa Kirim apa aja Sesuai Yang kalian punya Kursinya Gak usah memaksakan Apa adanya Justru itu yang akan jadi Ke orisinilan kalian Oh iya Gue sekalian mau umumin ini deh Sistem giveaway nya Jadi nanti Tetap di raffle Giveaway nya Dan Untuk Yang udah Submit Ya berarti nanti Akan ada Sekitar 45 48 orang Yang bisa ikutan Dan dapetin Kesempatan giveaway Kursinya Karena udah Submit ini Ke email Ya semoga Nanti bisa ada Giveaway kursi lainnya Nanti Ya intinya Ini di raffle Jadi kalian stay by aja Yang udah kirim email Stay tune terus Nanti untuk dapetin Giveaway kursinya Udah ada di bawah Dan Ya Gue Mau disclaimer juga Untuk Pengiriman Apa segala macem Ya itu nanti Kita kondisikan lah ya By the way Gue juga Nggak ada kardusnya Sebenernya gue juga Agak bingung sih Ketika nanti Harus dikirim ke luar Pulau Jawa gitu ya Harus pakai Trucking Cuman gue harus Beli kardus lagi Nanti ya Pokoknya nanti kita Coba usahakan Segini mana mungkin Untuk win-win solution Ya gue Nggak mau Membebankan juga Soal ongkir Ke kalian sepenuhnya Dan gue juga Nggak mau Dibabankan ongkir Sepenuhnya ke gue Kalau mahal banget ya Gitu Jadi ya Nanti mungkin ada Subsidi-subsidi Jadi ya Thank you Sekali lagi Sukses terus Sampai jumpa Di video selanjutnya Thank you Bye 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 bye